Pembersangka perputaran uang judi online di Indonesia terus meningkat hingga mencapai 100 triliun rupiah. Hingga teriulang pertama 2024, pemerintah mencatat nilai transaksi judi online di Indonesia tembus hingga 100 triliun rupiah. Tahun sebelumnya, PPATK mencatat nilai transaksi judi online mencapai 327 triliun. Menko Pohukam, Hadi Cahyanto menyebut pemerintah telah memblokir lebih dari 8.000 konten judi online melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk menangani maraknya judi online, pemerintah juga akan memperluas kerjasama dengan luar negeri karena beberapa server judi online yang digunakan di Indonesia berada di luar negeri. Dan teriulang pertama tahun 2024, ini tercatat 100 triliun. Luar biasa, ini juga agregat. Dan dari Koim Info juga, itu telah melakukan tindakan hingga 30 Desember 2023, itu total konten judi online telah ditangani sebanyak 805.923 konten. Ini memang sangat besar. Dan servernya ada di... Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!